Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan nah hari ini gua baru aja dapat rezeki kawan bisa kebeli pgrx 570 dari power color yang yang 4gb kawan tuh ya kan nah ini mau di unboxing nih kira-kira dengan harga 1,8 juta apa yang kita dapat ini by the way gue beli 1,8 juta kawan langsung aja kita unboxing wah ini VGA card pertama gua nih bukan VGA card sih GPU card belum pernah sih gua seumur-umur beli grafik card kita buka bismillahirrahmanirrahim wah wah langsung dapet unitnya aduh-aduh masuk ke tangan berat kawan lumayan nih grafik kartunya nih kita singkirin dulu kenapa nih kardus ini ada mungkin manual book quick guide gitu ya gitu lah sama ini driver nih driver bawaan mungkin driver-driver awal-awal kita sih bakal pakai driver yang terbaru kawan ini buat mungkin buat orang yang apa orang yang sama sekali nggak ada internet loh kartu garansinya mana katanya sih garansinya kesini sempurna utama kan tapi nggak ada kartu garansi apa disini kali maka quick instalasi nih Hai dulu lah bukan kartu garansi mana kartu garansinya entahlah kita kesintirin dulu coba kita pegang unitnya ini unitnya tuh bekas udah dibuka ya kurutnya kasih nah ini dia wah iya bener masih baru ini dia power color rx570 nih kalau dari boxnya nggak ada apa-apa ya bingung gua juga gua berdi Bukalapak dengan harga 1,8 juta ini masih baru Wow luar biasa kawan baru pertama kali gue megang VGA card megang grafik kartu grafik kartu grafik apa namanya grafik kartu yang mahal gitu bisa gua kan megangnya GT2 10 hahaha di sini ada 8-pin buat powernya portnya satu kali HDMI tiga kali displayport dan satu kali DVI nanti kita bakal buat buat dua monitor nih nggak ada lagi sih sebenarnya yang bisa dibahas hit pipe ini berat kawan Aduh bener-berat nih nih Aduh biarpun ini Hai sebenarnya karena ada kan merek apa merek yang terkenal kayak asus gigabyte msa itu harganya cuma sekitar dia di atas 500.000 sampai 600.000 di atas harga dia gua kan kebetulan beli 1,8 juta nah itu rata-rata di atas 2 juta semua merek lain tapi ini juga bagus yang gua baca dari reviewer luar bagus kok nah ini yang paling penting tuh ini backlight Aduh udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa kita bahas Hai bener nih kalau kalau lu tanya di berat asli lebih berat bener VGA nya nah jadi ini yang lu dapat ketika lu beli graphic card power color rx570 redragon nah ini yang lu dapat ketika lu membeli graphic card ini nah itu sih sekitanya sih video dari gua semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membelinya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe bantu channel gua Insyaallah besok-besok kita buat video rakitnya sampai saya sampai ketemu di video selanjutnya dadah